olah TKP KDRT di rumah Lesti Kejora ketua RT sebut Rizky Bilar tinggalkan rumah saat polisi datang Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel Duster Infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar di Cilandak Jakarta Selatan namun sesaat setelah polisi datang Rizky Bilar justru meninggalkan rumah bersama sopirnya bilarnya pas saya kesana keluar sama mobil polisi masuk bilar keluar ucap Yani ketua RT setempat kepada wartawan yang mengatakan dirinya turut menemani dan mengawasi proses olah TKP yang dilakukan oleh polisi ia juga menyebut ada beberapa tempat yang diperiksa polisi kamarnya Lesti kamar mandi udah itu doang ucapnya menurut Yani polisi hanya memotret beberapa ruangan tanpa membawa barang bukti apapun enggak ada cuma foto doang ungkapnya Lesti dan pihak keluarga diketahui tidak berada di rumah saat proses olah TKP namun kakak kandung dari Rizky Bilar Iyud direvan disebut berada di lokasi saat olah TKP berlangsung kakaknya Bilar doang Lesti gak ada dari keluarganya gak ada kata Yani sebelum kasus tersebut mencuat ke muka publik Yani berkata bahwa dirinya tidak pernah bertemu Lesti maupun Bilar padahal kedua pasangan itu sudah menempati rumah tersebut selama satu tahun lebih dengan status mengontrak yang saya tahu ngontrak rumahnya lagi dibetulin tapi saya enggak tahu rumahnya di mana ungkapnya sebelumnya Polres Jakarta Selatan menyatakan menemukan ada unsur kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan terlapor yakni Rizky Bilar Yani selaku ketua RT awalnya tidak mengetahui tentang kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut sampai informasi tentang keduanya beredar luas kalau keributan saya enggak tahu KDRT aja enggak lapor RT langsung ke polisi jadi saya enggak langsung kejadiannya gimana tuturnya kerongkongan Lesti Kejora bergeser akibatnya di atik ini penjelasan ahli Penyanyi dangdut Lesti Kejora diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh suaminya Rizky Bilar Belakangan disebutkan bahwa kerongkongan Lesti Kejora bergeser karena diduga dicekik oleh Rizky Bilar Ahli spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI Profesor Ari Fahyel Syam mengatakan menurutnya informasi seputar kerongkongan bergeser secara medis kurang tepat Menurutnya tak ada istilah kerongkongan bergeser? Saya rasa info tentang gangguan ini kurang tepat Karena kerongkongan tidak bisa bergeser katanya kepada ciawapos.com Yang menjelaskan kerongkongan atau esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan atas Kerongkongan berbentuk seperti tabung bagian dari saluran cerna, atas, dan bagian kerongkongan bawahnya berlanjut kelambu Kerongkongan terdiri dari tiga bagian kerongkongan atas, proksimal, tengah, medial, dan bawah distal Gangguan kerongkongan bawah terkait penyakit dort yang saat ini sedang tren Kerongkongan atas ini berdekatan dengan trej Bagian atas dari saluran pernafasan yang diatasnya ada pita suara atau lari Lalu apakah kerongkongan bisa bergeser jika mengalami trauma atau dicekik? Jadi kalau terjadi trauma pada leher atas yang terkena tenggorokan bukan kerongkongan Suatu daerah di atas kerongkongan dan trejia? Jelasnya Tetapi kalau pun proses pencikikan di bawah tenggorokan maka yang trauma trejia atau batang tenggorokan jelasnya Dan jika pencikikan terus terjadi bisa menyebabkan gangguan calon nafas jika berlanjut bisa fatal Batas tenggorokan atau trejia bisa mengalami pergeseran atau deviasi karena pembengkakan pada daerah trejia atas bisa kena trauma atau tumor Bahkan kalau pembengkakan meluas bisa mengganggu proses penelan Hal ini meneruskan info yang beredar tentang kerongkongan bergeser Buka Profesor Ari Sambil nangis paman meberkan kondisi terkini Lesti Kejara di rumah sakit Lesti Kejara kini tengah berada di rumah sakit umum Bunda Menteng, Jakarta Pusat Untuk menjalani perawatan intensif dalam menerima tindakan DRT Seperti yang diketahui Lesti Kejara menerima tindakan DRT dari suaminya, Rizky Dular Sang penduduk juga telah melaporkan suaminya ketika kepolisian Belum ada yang tahu bagaimana kondisi Lesti saat ini Sandi Arifin selaku pengecara Lesti menyebut kemarinnya kini tengah beristirah menerangkan diri Namun paman Lesti Kejara Imam Suangsa dalam sebuah video Yang beredar di Instagram menangis sambil memperlihatkan potret keponakannya Yang sedang terbaru tak berdaya di ranjang rumah sakit Dedek yang kuat ya bisa selesai permasalahan ini ujar Imam dalam video yang di indah tersebut Tidak hanya itu Imam Suangsa juga tidak bisa membayangkan apa saja hal yang dialami keponakannya itu selama ini Pasalnya Imam tahu benar bahwa Lesti Kejara dirawat dengan makasih sayang oleh ayah dan ibunya Ikut bersedihlah nangis Mungkin kalau ada orang yang di sini yang pertama tunjuk-tunjuk itu saya, iwaknya Saya beranilah tunjuk-tunjuk Rizky Dular Ini kan sakitnya sakit buatan bukan sakit alami tambahnya Imam juga merasa sangat iris mengetahui keponakannya yang berbadan kecil Harus menerima tindak kekerasan dari Rizky Dular Yang notabene tubuhnya lebih besar dibanding istrinya Sangat-sangat diri sekali ini Dede itu perempuan, badannya kan kecil Dular itu kan badannya besar Kalau betul ada pekerjaan tangan atau bagaimana Dia itu Masa Dicepik tegasnya Lalu lanjut, ingatkan keluarga besar yang tidak terima dengan perlaguan KBRC Yang dilakukan oleh Rizky Dular Terhadap Lesti Kejara Dari uang dari keluarga yang mungkin tidak bisa menerima hal seperti itu Sumpasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!